Ketua Persatuan Senam Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara Rusyawati Abu Nawas resmi melantik pengurus persaian di Kota Kendari periode 2022-2026 pada selasa 3 Januari 2023. Pelantikan berlangsung di Aula Pola Gedung Balai Kota, Kantor Wali Kota Kendari. Turut hadir PJ Wali Kota Kendari Asmawad Osepu, Sekedah Kota Kendari Ridwan Syatari Dalang, Ketua DPRD Subhan, dan Ketua Koni Kota Kendari Alam Syalotunani. Kepengurusan persaian di Kota Kendari dengan Ketua Terpilih Darwis resmi dilantik dan dikeguhkan dalam satu wadah organisasi. Dengan harapan bisa menggiatkan gerakan senam di masyarakat dan memajukan prestasi cabang senam di semua level lomba. Ketua Persaian di Kota Kendari bertekad menggiatkan olahraga senam sebagai implementasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus semangat baru meningkatkan kinerja pengurus dalam perorganisasi. Mulai dari pembinaan, inovasi, pelatihan, dan program kerja. Ketua Persani Sulawesi Tenggara Rusyawati Abu Nawas menilai penting peran kepengurusan persani dalam pembinaan atlet senam khususnya di Kota Kendari. Persani bersinergi dengan organisasi KONI dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan implementasi atlet agar menculang prestasi di masa mendatang. Harapan ke depan mudah-mudahan prestasi-prestasi olahraga, khususnya olahraga prestasi ini, supaya bisa dikembangkan dan dibibir, dibinah bahwa untuk ke depan pot-prof nanti sudah akan diperlombakan. Salah satu senam yaitu bikin aerobik, gymnastik akan dilombakan dalam rangka pot-prof tingkat provinsi 907. Dari Kendari, Tim Liputan Soltra TV, melaporkan.